Pemirsa kebakaran hebat kembali terjadi di kota Kuala Tungkal. Kali ini api menghanguskan ruko di kawasan Parit 1. Api diduga muncul akibat konsleting listrik dari salah satu ruko penjual bahan sembako di pasar Parit 1 Kuala Tungkal tersebut. Beginilah suasana kebakaran yang terjadi pada Kamis sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Api begitu cepat berkobar di Jalan Ahmad Yani, RT 1, Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lokasi kebakaran yang berada di tepi sungai membuat tiupan angin sangat kencang dan membuat api dengan cepat merambat kebangunan semi permanen lainnya. 5 unit armada pemadam kebakaran pun diturunkan untuk mencinakan api. Selang 1 jam setengah kemudian api pun berhasil dipadamkan. Dari kebakaran ini sebanyak 12 ruko hangus terbakar. Atas kebakaran ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat pun turun langsung ke lokasi kebakaran guna melakukan penincawan. Dirinya mengatakan kondisi api sudah dapat dilokalisir karena banyak persediaan air dari tepi sungai terdekat. Ia juga berharap api tidak merembet lagi kebangunan lainnya. Alhamdulillah kita tidak dapat melokalisir. Alhamdulillah kita mudah-mudahan ini tidak berlaku, tidak bisa dijemlah ke sebelah rumah yang di belakangnya. Karena yang sebelah ini adalah rata-rata rumah yang menton. Nah yang sudah berbakat ini rumah yang berbakat dari rumah kayu ya. Nah ini yang sekarang sudah berbakat. Nah mudah-mudahan kami terus memantau persiap jagaan dari Jabung Karu ya. Dan alhamdulillah sudah jalan teruang, tidak ada kebelutian. Kita tinggal lagi untuk lokalisir lagi. Sementara itu Kepala Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Tanjung Cabung Barat Iswardi mengatakan pihaknya mendapat telpon pada saat itu sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Karena lokasi kebakaran di pusat kota membuat petugas dapat dengan cepat menuju lokasi. Atas kejadian tersebut kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Yang diturunkan untuk? Kita memilih lima armada, tambah 15 mesin pertebel. Ada kendala Pak untuk pemadaman pada saat ini? Untuk pemadaman tidak ada kendala, cuma ada kendala sumber air yang terbatas. Karena sumber air yang kita harapkan di gindir sungai. Sumber air yang ada di tanki mobil itu terbatas. Jadi kebetulan kita menggunakan mesin pertebel untuk men-transfer air dari sumber air ke mesin. Mesin yang apa, ke mobil-mobil lalu mengandangnya untuk kebakaran.